Kamu mendekat informasi Jelang Pemilu dalam segmen Kawal Pemilu. Pemilu KPURI sebagai penyelenggara Pemilu telah menetapkan hasil finalisasi kesiapan debat Pilpres 2024. Salah satunya menetapkan 11 nama orang sebagai panelis. Debat Cawopres atau debat kedua dalam debat Pilpres 2024 akan berlangsung pada hari Minggu 21 Januari 2024 mendatang. Debat kembali akan digelar di Jakarta Convention Center seperti debat Cawopres pertama pada 22 Desember 2023. Komisioner KPURI, Yagus Melas, menyampaikan finalisasi kesiapan debat keempat. Hal tersebut disampaikan usai melakukan rapat koordinasi dengan tim Paslon dan TV penyelenggara pada Rabu siang di gedung KPURI Jakarta. 11 nama orang panelis telah ditetapkan diantaranya para ahli, dosen, dan guru besar yang selaras dengan tema debat. TV penyelenggara pun adalah TV yang telah ditetapkan KPURI sesuai SK yang berlaku. Untuk debat keempat ini, Metro TV akan menjadi salah satu TV penyelenggara. Pemirsa calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan menggelar kampanye di kota kelahiran Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Kabupaten Burne, Sulawesi Selatan. Anies meyakini kehadiran JK mampu mendongkrak perolahan suara. Kehadiran calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan di Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Burne, Sulawesi Selatan disambut begitu meriah oleh ribuan warga. Anies didampingi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Dalam orasi dihadapan pendukungnya, Anies menjanjikan perubahan hingga pupuk murah kepada petani dan pemberantasan korupsi di segala lini. Anies pun meminta kepada seluruh pendukungnya untuk mengawal pemilu 2024 agar bebas dari segala kecurangan. Sebelumnya, Anies Baswedan bersama istri Ferry Farhati bermalam di kediaman pribadi Yusuf Kala yang berada di ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Anies meyakini kehadiran JK dalam kampanyenya di Sulawesi Selatan mampu mendongkrak perol yang suara. Terima kasih. Terima kasih. Jika sejatinya sudah resmi mendukung Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Sikap itu ditegaskan JK karena pertimbangan moral agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin Indonesia. Yang memenangkan adalah rakyat. Saya mempercayai. Saya memikir saja bagaimana kebenaran, kebaikan. Dan itu dapat menyesuaikan rumah di pemimpin. Pak JK banyak. JK dijadwalkan menemani Anies berkeliling di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Usai berkampanye di Bonek, Anies akan melanjutkan kampanyenya kebaru sambil menghadiri acara di Pondok Pesantren di Mangkoso yang juga dihadiri JK. Tim Liputan, Metro TV. Capres nomor urut satu Anies Baswedan percaya bahwa aparatur sipil negara atau ASN beserta aparat penegak hukum, TNI, dan Polri akan selalu menjaga prinsip netralitas dalam Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Seperti arahan Bapak Presiden, bahwa aparatur sipil negara, TNI, Polri, mendapatkan arahan untuk netral. Dan netral itu tidak ada ongkosnya. Kalau intervensi, maka ada ongkosnya. Harus melakukan hal-hal ekstra kalau mau intervensi. Tapi kalau netral, tidak ada hal yang harus dikerjakan di luar yang seharusnya. Dan saya percaya ASN, PNI, Polri akan netral. Saya percaya instruksi Presiden, arahan Presiden akan dilaksanakan. Dan kita semua, rakyat Indonesia, akan menyaksikan netralitas itu ditunjukkan nanti tangan 14 Februari. Termasuk pinerja penyelenggara nanti? Saya ingin sampaikan juga bahwa apabila nanti ketika kami bertugas, ketika kami ditakdirkan menang, dan ada aparatur sipil, TNI, Polri, yang dianggap tidak menjalankan perintah bila ada perintah itu, maka kami akan kembalikan semuanya. Kami akan pastikan mereka yang didemosi, yang digeser, karena kemenangan diraih oleh pasangan yang satu, mereka akan mendapatkan tempatnya kembali. Dukungan yang diberikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kala, untuk calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, semakin nyata. JK pun merasa senang gelombang perubahan di masyarakat semakin meluas. Menurut Yusuf Kala berharap dukungan ini dapat mengantarkan Anies dan Muhammad Iskandar menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 tersebut menyinggung sosok pemimpin yang seharusnya mendorong adanya perubahan. JK mengibaratkan pemimpin seperti sopir bus yang bertanggung jawab membawa penumpangnya selamat sampai tujuan. Karena pemimpin itu kan merubah masa depan. Ini tergantung kita kebaikan mendapatkan sepuluh pin yang ada. Saya selalu kayakkan kayak sopir bus. Kalau sopirnya baik, tahu keren, sihat, dan mengerti jalan, pasti tidak akan berhenti. Sementara itu calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berdialog dengan supir truk di Terminal Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penghutan liar atau pungli menjadi masalah utama yang dikeluhkan oleh para supir truk. Ganjar Pranowo bercerita pada tahun 2014, ada pungli di jembatan timbang yang sempat viral. Kemudian dirinya berusaha untuk menghilangkan pungli tersebut saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Hasilnya, para supir truk mengaku, kini pungli di jembatan Batang, timbang, sudah tidak ada. Ganjar meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan pungli yang merosahkan. Namun dirinya juga mengingatkan para supir truk agar memperhatikan bawaannya, tidak melebihi dimensi dan kapasitas yang ditentukan. Saya juga menyampaikan ketika pungli mulai kita berantah saat itu, teman-teman supir ini pasti berbuksa Indonesia, Pak. Karena kami kalau di tempat lain harus menyediakan cadangan untuk seluruh pemangku kepentingan di jalan raya, penegak hukum, dengarkan aswara. Pemirsa isu iklim dan pembangunan berkelanjutan akan dibahas dalam debat Pilpres keempat. Pasangan capres-cawapres manakah yang mampu memimpin Indonesia memenuhi target pengurangan karbon? Kita simak liputan VOA berikut ini. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga kenaikan permukaan air laut, kota-kota di Indonesia terus terdampak oleh bencana alam yang belakangan semakin intens dan parah akibat perubahan iklim. Ketiga pasangan capres-cawapres mengangkat isu lingkungan ke dalam visi-misinya. Salah satunya dengan beralih pada energi bersih. Pasangan Anies Mohaimin memiliki bahasan transisi energi yang detail, namun kontradiktif. Program lainnya ternyata dia mau meningkatkan eksploitasi apa namanya, fosil fuel di luar Jawa, di Sumatera, di Maluku, dan sebagainya. Sementara pasangan Prabowo Gibran mengedepankan biofuel dari sawit. Justru akan menimbulkan persoalan baru lainnya, yaitu deforestasi. Bahkan bukan hanya deforestasi, jadi juga akan meningkatkan konflik agraria. Ganjar Mahfud ingin desa mandiri energi, tapi tidak membahas peran PLN. Pasangan 03 ini tidak mengadres bagaimana menyelesaikan persoalan di PLN sendiri. Aktivis pun sanksi melihat komitmen transisi energi capres. Terlebih semuanya memiliki pendukung atau orang dekat dari industri tambang. Memiliki konsekuensi terhadap para elit-elit partai mereka gitu ya. Apakah mereka memang benar-benar mau shifting dari industri ekstraktif. Transisi energi di Indonesia dipandang krusial, mengingat Indonesia adalah salah satu penghasil karbon terbesar dunia. Indonesia telah menargetkan pengurangan emisi pada 2030 hingga 43,2 persen dengan bantuan internasional. Dan telah memiliki skema kemitraan transisi energi yang adil atau JETP yang dimulai pada era Joko Widodo. Dalam skema JETP di Indonesia, ada sembilan negara maju yang diketuai Amerika Serikat dan Jepang berkomitmen memberikan pendanaan senilai 20 miliar dolar AS atau 310 triliun rupiah untuk mendanai proyek-proyek transisi energi di Indonesia. Meskipun hampir semua dana tersebut berbentuk utang, bukan hibah. Aktivis dan pengamat juga mencermati munculnya teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage dalam debat Pilpres sebelumnya. Teknologi ini berupaya menangkap karbon dari udara dan menyimpannya di dalam tanah supaya karbon tidak mengganggu iklim. Namun teknologi ini dianggap tidak menyelesaikan akar masalah. Kita melihatnya bahwa CCS ini sebenarnya untuk memperpanjang usia penggunaan energi fosil. Perusahaan-perusahaan minyak besar AS seperti Exxon Mobil dan Chevron tengah menelusuri kemungkinan investasi jutaan dolar dengan Pertamina untuk membangun teknologi tersebut di Indonesia. Aktivis mendesak pemerintah tidak terjebak solusi palsu dan fokus pada hutan sebagai penangkap karbon alami. Kita tuh punya gambut dan punya mangrove gitu loh. Dan ini adalah karbon capture paling murah di seluruh dunia dan gratis. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA